Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channelku, Cika Avandi Siapa sih yang gak suka sama kue ini? Kue putri ayu atau putu ayu yang biasanya identik sama kelapa di atasnya Kali ini aku kreasikan dengan lelehan keju yang membuat kue ini jadi lebih mewah Namun tetap seimbang manis dan gurihnya Selain buat cemilan di rumah, bisa juga jadi ide jualan atau snack box seperti ini Dan sangat cocok untuk acara arisan ataupun acara lainnya Untuk resepnya, tonton terus videoku sampai akhir ya Yang pertama, aku akan membuat kuenya Ini aku siapin cetakan putu ayu model twister dengan ukuran 5 cm Nah ini wajib teman-teman lakuin, gak boleh di skip karena agar kuenya tidak menempel di cetakan Jadi semua dioles dengan minyak atau margarin Menurut aku, lebih rekomendasi pakai margarin karena teksturnya agak padat dan lebih tebal Selanjutnya, siapkan wadah Aku pakai mangkuk mixer Tuang 2 butir telur, 120 gram gula, dan 1 sendok TSP Atau bisa diganti dengan TBM atau ovalet Lalu mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental dan putih berjejak Nah kira-kira seperti ini Lalu tambahkan 120 ml santan atau bisa diganti susu cair Mixer lagi tetapi dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur Lalu ayak tepung terigu protein sedang 125 gram Dan mixer lagi dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, aku bagi menjadi 4 bagian Ini aku tuang ke mangkuk untuk banyaknya disesuaikan aja ya Nah ini sudah aku bagi 4 Selanjutnya, aku akan menambahkan 4 pasta Yang pertama ini adalah pasta red velvet Tuang secukupnya Lalu aduk balik perlahan-lahan saja sampai tercampur rata Yang kedua, ada pasta pandan Tuang secukupnya Dan mengaduknya secara perlahan dengan teknik aduk balik Sampai semuanya tercampur Yang ketiga, ada pasta taro Ini juga sama tekniknya Dan aduknya secara perlahan Yang keempat, ada pasta coklat Nah ini bisa diganti dengan coklat bubuk Sebanyak 1 sendok makan Untuk rasa-rasanya ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman Mungkin ada yang mau rasa lain Boleh sesuai selera Selanjutnya, agar mempermudah Untuk menuang ke cetakan Aku tuang ke plastik segitiga Tetapi kalau teman-teman ingin gunakan scoop Atau sendok juga bisa Yang penting tidak terlalu besar dari cetakannya Berikutnya, tuang ke dalam cetakan Nah dengan plastik segitiga ini Proses menuangnya jadi lebih mudah dan cepat selesai Adonannya dituang sampai penuh Dan kue ini akan mengembang Tetapi masih oke karena tidak terlalu over Panaskan kukusan Setelah mendidih Masukkan kuenya Beri sedikit ruang Jadi jangan terlalu rapat Kukus selama 25 menit Sambil menunggu Aku akan membuat keju lumernya Siapkan panci Tuang 200 ml susu cair 20 gr kental manis 1 sendok makan gula 1 sendok makan maizena 40 gr keju spredi Aduk-aduk agar tercampur rata Lalu nyalakan api kompor Masak dengan api kecil Sampai mendidih Matikan api Tambahkan setengah sendok makan margarin Lalu aduk cepat Sampai tercampur rata Selanjutnya Aku tuang ke dalam plastik segitiga Agar lebih mudah Untuk mengisi ke kuenya Nah ini sudah 25 menit Kuenya sudah matang Aku keluarin dari kukusan Nah tunggu uap panasnya hilang Lalu keluarin dari cetakan ya Cukup ditekan-tekan pinggirannya Seperti ini Dan kue juga mudah keluar Tidak menempel di cetakan Nah ini dia hasilnya Total dari resep ini Menghasilkan 24 kue Dan ini aku pindahin ke tatakan kek Dan tinggal isi keju lumernya Rasanya yang gurih Cocok banget dipadukan dengan kuenya Lalu beri topping keju parut di atasnya Sedangkan sebagian aku beri topping garis coklat Ada flek coklat dan crispy bowl putih Nah teman-teman Ini adalah kemasan kotak mika sekat Cocok banget untuk ide snack box Dan ide jualan Aku beli di toko bahan kue Tetapi kalau teman-teman ingin gunakan kemasan lain Bebas sesuai selera Nah ini juga sama Aku beri isian keju lumer Dan keju parut Serta garnis tambahan Untuk tutupnya Jangan lupa beri stiker Agar lebih menarik Masya Allah cantik banget Kue putu ayunya jadi naik level Kelihatan mewah dan elegan Nah sekarang aku mau potong yang red velvet Dan kita lihat isinya Kejunya lumer Dan teksturnya lembut banget Bismillah Hmm rasanya enak banget Kuenya lembut Manisnya pas Dan rasanya tidak seret di tenggorokan Recommended Teman-teman wajib coba ya Terima kasih teman-teman Sudah nonton videoku sampai selesai Dan jangan lupa untuk tonton videoku yang lainnya Semoga bermanfaat Pastikan teman-teman sudah subscribe Like, comment, dan share Juga aktifin tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Sampai ketemu lagi di next video Selamat mencoba Semoga berhasil Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax